Assalamualaikum bos, jumpa lagi bos dengan kita Petani Plongok TV bos Kesempatan pada hari ini bos Ini di sore hari Kita akan melakukan penyeprayan bos Penyeprayan yang keempat kali bos Di usia cabai kita yang berumur 20 hari setelah tanam bos Oke Jadi disini bos Cabai kita ini Batangnya kecil ya bos ya, kurang besar Jadi hari ini kita akan masukkan nutrisi yang banyak mengandung pospat Gunanya untuk memperbesar batang bos Supaya kokoh ya bos ya Dan tanaman cabai kita tumbuh maksimal bos Dan ini bos penampakan cabai kita Satu lubang tanam berisi dua batang bos Dan ini tingginya sudah satu jengka lebih ya bos ya Ini 20 hari setelah tanam bos dan sudah menunjukkan percabangan pertamanya bos Ada yang belum tapi rata-rata belum ya bos ya Karena masih berumur 20 hari setelah tanam bos Kita lihat Batangnya ini kecil ya bos ya Tidak sesuai dengan tinggi tanaman bos Untuk itu kita akan Perbesar batangnya hari ini bos Apa yang kita gunakan Untuk itu bos ikuti terus channel kita Petani Plongok TV bos Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng dan komen bos Oke Jadi sedikit mereview tanaman cabai kita ini Alhamdulillah Tumbuhnya normal Cuma ada kendala batangnya ini kecil bos Jadi tidak sesuai dengan tinggi tanaman bos Ini untuk varietasnya Ini TM Thunder 99 bos Yang di sebelah sana itu Red Chris bos Yang di pinggir sebelah sana Jadi disini untuk percabangan kita buang ya bos ya Untuk yang 2 batang Kita buang habis untuk percabangannya Agar tidak terlalu rimbun ya bos ya Itu cara mensiasati Dalam menanam 2 batang dalam 1 lubang tanam bos Untuk yang 1 batang kita biarkan Tidak kita rempel Ini cabangnya Mungkin hanya kita kurangi Yang terlalu banyak ya bos ya Percabangannya Oke lanjut saja Kita ke pokok pembahasan bos Yaitu Nutrisi yang kita gunakan Dalam memperbesar Batang cabai kita bos Kita menggunakan Ultradap bos Ultradap dari Pak Tani bos Ini bentuk kemasannya Tentu teman-teman sudah Tentunya teman-teman petani sudah Tahu ya bos ya Pupuk ultradap ini Sudah umum di pasaran Dan ini mengapa kita gunakan Karena ini mengandung nitrogen 12% Dan juga pospatnya tinggi bos 60% ultradap ini bos Ini dalam 1 tanki bos 1 tanki 16 liter Kita menggunakan 1 sendok makan saja bos Tidak usah banyak-banyak ya bos ya Karena menyesuaikan dengan Umur tanaman cabai kita bos Dan ini pada penyepraian kali ini Kita mix bos Ini racun-racun yang kita gunakan Kita menggunakan Dalam penyepraian kali ini Kita menggunakan Amistartop Amistartop untuk Jamur ya bos ya Yaitu bahan aktifnya Azoxistrobin 200 gram per liter Dan di Vekonazole 125 gram per liter bos Oke Ini menggunakan Saya menggunakan 5 mili saja bos Dalam 1 tankinya Setelah itu Kita mix lagi bos Agar menghemat tenaga Kita menggunakan Untuk tungau Trip Dan kutu kebulnya Kita menggunakan demolish bos 18 EC Bahan aktifnya Abamectin Kita menggunakan 10 mili bos Dalam 1 tank Dan juga Kita tambahkan Perekat bos Ini perekatnya Kita gunakan 10 mili per tank Nah Untuk tambahan bos Jikalau Ada serangan Hama ulat Bisa kita tambahkan Dengan Saya menggunakan ini bos Meurteur 30 EC Bahan aktifnya ini Benzoat Benzoat ya bos Bahan aktif Benzoat 30 gram per liter Bos Ini efektif Untuk mengendalikan Hama ulat Geraya bos Jadi bos Jadi bos Di sini Kita melakukan penyeperaian Setiap 5 hari Sekali Karena apa Menjaraknya 5 hari Karena sifatnya Kami masih mencegah ya bos Alhamdulillah Tanaman cabai kita ini Belum ada yang terserang penyakit bos Karena kita Kita hanya sifatnya mencegah Jadi Tidak terlalu sering menyemprot Kami 5 hari sekali Baru Melakukan penyeperaian bos Beda Aplikasi Kalau Cabai kita ini Sudah terserang penyakit bos Kita harus intensif 2 atau 3 hari sekali bos Jadi Di sini Alhamdulillah Kami memperaian Untuk Pencegahan ya bos Oke Mungkin hanya itu saja bos Kesempatan kali ini Kita jumpa lagi Di lain kesempatan bos Kita akan terus update Video-video cabai kita ini bos Mudah-mudahan Bermanfaat video ini Jangan lupa ikuti terus bos Channel kita Petani Plongok TV Jangan lupa subscribe bos Dan kita jumpa ya bos Oke Wassalamualaikum Wadahmatullahi Wabarakatuh Mantap bos